Intro Yuni Syara tengah berbahagia dan itu bukan karena ia memiliki kekasih apalagi larut dalam kebahagiaan mantan kekasihnya Raffi Ahmad yang sebentar lagi akan mempersunting gadis pilihannya Kebahagiaan Yuni lantaran dirinya bisa menemani salah satu jagoan kecilnya Kevin yang kemarin genap berusia 12 tahun Sebagai tanda cinta dan sayang Yuni pun menggelar pesta ulang tahun Kevin dengan mengusung tema gadget sesuai dengan hobi Kevin Selamat sore, Assalamualaikum Hari ini hari yang spesial buat saya sama keluarga kecil saya Kevin Selo Di sini juga ada Bang Hendri sih di sini Tanggal 20 Agustus hari kelahiran Kevin Obrion Salomu siahan Hari ini dia berumur 12 tahun Tidak banyak permintaan seperti biasa dia cuma pengen ngumpul sama teman-temannya Terus yang jelas agak-agak unik kan ada tulis-tulisan ya Ada happy birthday Kayak gitu Hai Ih kurus Terus ini di Kayak gini ini khusus karena close Hai Ini mama-mama juga dateng Terus ini kuenya Ini lambang itunya dia Dia suka games kan Dia suka games Jadinya semuanya yang berbau games Happy birthday Rdoor Ha 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 worth year Happy birthday Happy birthday R拳 Next year Are you my friend? Are you my friend? A hebben you my friend? I am happy Und expense I dwarf it �., Sebagai anak baru gede, Kevin memang tak bisa menolak kehadiran gadget dalam dirinya. Minatnya yang tinggi dengan dunia gadget, alhasil semua kado pemberian teman dan saudara-saudaranya termasuk Stelo, juga memberikan kado berupa games favoritnya. Anak-anak saya ini gak banyak kepengenan ya, duit juga gak minta-minta, gak pernah minta. Tapi senangnya itu cuma games, dia lagi senang dota. Jadi kadang-kadang dia kalau pengen film itu, dia tungguin ini di sini udah ada, di Jakarta di cek belum. Kalau belum ya mereka tunggu aja gitu. Kayak tadi itu cuma dia minta game, cuman saya kan belum beliin. Dia cuma minta headset, cuman gitu-gitu aja lah. Dia disiapin ini kado, karena Kevin kan orangnya gadget. Ya baiknya kayak dia urusin aku, sama dia gak pernah marah-marahin aku. Saya gak kasih kado apa buat kamu? Patung game. Dia minta kado jaket itu, balik lagi jaket untuk pemain-pemain game itu. Senang? Apa? Kado-kado apa? Cuman game? Oh cuman game. Ini kasih bunat. Apa juga masih? Papa jaket. Usia 12 tahun adalah masa transisi dari fase anak-anak menjadi sosok remaja. Begitu pula dengan Kevin, yang kabarnya juga sudah mulai mengenal cinta. Sebagai ibu, Yuni tak bisa menampik jika Kevin kini sudah mulai gerah disebut sebagai anak bau kencur. Namun benarkah, jika Kevin sudah merasa kesal jika Yuni ikut campur masalah pribadinya. Sudah mulai malu. Sudah mulai maunya pakai tanah panjang terus. Dia malu, apa namanya? Handphone itu password semua. Computer password semuanya. Dia selalu bilang, Bunda mau ini, Bunda ini kan privasi. Dia sudah bisa bilang itu privasi. Jadinya saya harus menghargai gitu. Itu kenapa ngomongin tentang handphone? Ini kan ulang tahun. Perjuangan Yuni sebagai ibu memang belum selesai. Mimpinya untuk bisa melihat buah hatinya meraih cita-citanya, menjadi harapan yang harus segera ia wujudkan. Melihat potensi besar Kevin dan Selo pada dunia informasi dan teknologi, Yuni pun berencana ingin menyekolahkan dua jagoannya itu ke luar negeri. Namun benarkah, jika Yuni masih takut untuk melepas anak-anaknya dari sisinya? Anak-anak saya senang di IT ya. Senang di IT, mereka sudah pengen nanti sekolahnya di Amerika. Amerika, Jakartanya mahal, sekolah kayak gini ya. Kehidupan tinggi, biayanya tinggi. Bagaimana kalau di luar negeri? Saya sih memacunya gimana caranya dapat beasiswa, biar bisa meringankan saya. Misalnya dia si Singapura, sebenarnya saya senang gitu. Tapi saya balik lagi, ibu itu kadang-kadang tegel gak tegel gitu. Kadang-kadang sama salah tega ya kan. Gue juga uang, saya juga mesti mikirin gimana caranya. Mudah-mudahan bisa dapat beasiswa, nanti mudah tinggal kasih biaya hidup. Pengadilan negeri Cibinong akhirnya menyatakan Citra Ria bersalah dan menjatuhkan ponis satu bulan kurungan. Lantaran Citra telah menyelesaikan masa hukumannya, ia tak perlu lagi menjalani ponis hakim. Namun apa yang membuat Citra Ria tak terima dengan putusan hakim? Semoga bisa sesaat lagi hanya di Salet On Camp.